Mengantisipasi gejolak ekonomi dan sosial sebagai dampak penerapan PPKM darurat, pemerintah Kabupaten Badung menyalurkan bantuan langsung tunai yang bersumber dari APBD setempat untuk 98 ribu lebih kepala keluarga di Kabupaten Badung. Bantuan tunai senilai 300 ribu rupiah diberikan untuk setiap kakak yang tidak terdaftar dalam penerima bansos dari pemerintah pusat. Puluhan warga desa Mengui, Badung mendatangi wantilan pura dalam Mengui untuk membuat rekening sebagai syarat untuk pencairan bantuan langsung tunai di masa PPKM darurat. BLT yang bersumber dari APBD Kabupaten Badung ini diperuntukkan bagi 98.830 kepala keluarga di Kabupaten Badung yang tidak terdaftar dalam sejumlah bantuan sosial yang digulirkan pemerintah pusat. Selain BLT PPKM darurat, 4.800 kepala keluarga di Badung juga mendapat bantuan dari pemerintah pusat melalui PKH dengan interval nominal 200 hingga 400 ribu rupiah. Sementara 6.878 kepala keluarga lainnya terdaftar dalam program BPNT yang bisa dibelanjakan di Iwarung sesuai ketentuan Kemensos. Tak hanya itu, 4.509 kepala keluarga di Badung juga terdaftar dalam BLT Dana Desa. Selain tiga program bantuan tersebut, Kemensos akan menyalurkan BST kepada 14.132 kepala keluarga di Kabupaten Badung dengan nominal 300 ribu rupiah per kepala keluarga dengan sistem pencairan dilakukan melalui PT POS. Ada pun jumlah keseluruhan penerima bantuan sosial di Badung selama pandemi mencapai 129.149 kepala keluarga. Semua mendapatkan. Ini tujuan kami, seperti yang saya sampaikan, memang susah ketika kita berbicara tentang data. Tetapi akan lebih patah lagi ketika kita berbicara tentang data. Terima kasih atas bantuan dari Bapak Bakti untuk bantuan ini untuk selanjutnya. Ini membantu enggak ini Pak? Bantuan ini membantu enggak Pak? Ya, bantuan untuk saya dibantu sama Bapak Bakti. Bagi warga yang tercecar dalam proses pendataan, diharapkan dapat segera melapor melalui posko pengaduan 24 jam dinasosial di nomor 081-238-000-544 dan 085-106-924-888. Dampak pandemi yang mengakibatkan kondisi keuangan Badung semakin terpuruk, pemerintah daerah terus berusaha untuk mencari celah anggaran untuk membantu meringankan perekonomian masyarakat Badung. Dari Mangui Badung, Bagus Salid, AINews, melaporkan.